Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik untuk pertemuan kuliah ini Bisa kita mulai saja Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rony Ariyansa Agar kriteria penerimaan betan Untuk itu Pak Bapak silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat ketemu lagi Ini kemarin kita ada libur ya sekali Karena mungkin tanggal merah kemarin Jadi kali ini saya ambil suatu topik Ya kriteria penerimaan beton Topik ini saya pilih Karena ini cukup penting buat Mahasiswa maupun engineer teknik sipil Jadi dengan kata lain Dalam praktiknya ya suatu mutu beton di lapangan Apakah sudah mencapai kriterianya Ya yang dikatakan kriteria disini adalah Mutu beton yang disaratkan Jadi suatu mutu beton yang disaratkan Apakah sudah bisa diterima Atau tidak bisa diterima Atau bisa diterima dengan perbaikan Atau ditolak Nah itu kita harus Mengacu kepada Aturan-aturan yang ada Atau kot-kot yang ada Sebelumnya Kita menggunakan PBI 71 Jadi K beton itu Sampai sekarang ya Mutu beton dalam K Sampai saat ini Walaupun K sebenarnya berasal dari PBI 71 Jadi tahun 1971 Sekarang sudah tahun 2021 Sebenarnya PBI 71 itu Sudah lama sekali ditinggalin Jadi semenjak ada SNI Dimulai dari SNI Dari SK SNI T15 1991 Waktu itu Kita sudah mulai tinggalin Tapi faktanya Ya Faktanya sampai sekarang Kalau kita beli beton Bukan beli FC Kita beli K Sampai sekarang Di Pekamaru ya Dan Beberapa Laboratorium Mungkin Kebanyakan Laboratorium Masih menyajikan Hasil pemeriksaannya Dalam bentuk K Ya harusnya Kedepannya sudah mulai Kita tinggalin Jadi tidak K lagi Kita seharusnya Menggunakan FC Aksen Nah Mungkin kita bisa Spin plus lalu Lihat dulu Ya Apa itu K itu dulu Jadi Kita mengetahui K dulu Ya Baru nanti kita Bandingkan Apa sih bedanya Peraturan lama Mutu beton Dengan K Ya Dibandingkan dengan Peraturan baru Mutu beton Dalam FC Aksen Atau FC prime Kita Saksikan dulu Yang ini Apa yang dimasukkan Ini Sebelumnya Saya sudah Buat beberapa Video Ya Ini kita Saksikan bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat suktur Selamat ketemu lagi Dengan saya Roni Adirsa Dalam rangka Membagi-bagi Kisah Suktur dalam Ilmu Tentibir Nah Kali ini Saya akan Menyampaikan Sebenarnya Masalah suktur Seperti berikut ini Ya Saksikanlah Dan Tonton Di PBI 1971 Kekuatan tekan Karakteristik Atau K Ini Sering itu K itu Sering Dalam Beberapa Pertemuan Dengan Masih Saya Pertanyakan K 300 Apa itu K Jawabannya Selalu Kekan Bukan Kekan Jadi K Disini Ada Kekuatan Karakteristik Apa itu Kekuatan Karakteristik Ialah Kekuatan Tekan Memang Kekuatan Tapi Kekuatan Karakteristik Dimana Dari Sejumlah Besar Hasil-hasil Pemeriksaan Benda Uji Kemungkinan Adanya Kekuatan Tekan Yang Kurang Dari Itu Terbatas Lima Persen Nah Di PBI 71 Ini Disarakan Ada Dua puluh Benda Uji Tentu Dari Dua puluh Benda Uji Hanya Dijinkan Satu Karena 5% Satu Benda Uji Yang Boleh Dibawa Kekuatan Tekan Yang Direncanakan Kemudian Disini Ada Yang Diatikan Dengan Kekuatan Tekan Betul Senantiasa Yalah Kekuatan Tekan Kekuatan Tekan Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Benda Uji Kubus Yang Bersisi 15 Jadi K Itu Benda Ujinya Kubus Yang Bersisi 15 Dengan Toleransi Disini Ada Plus minus 0,06 Sentimeter Dan Pada Umur 28 Hari Jadi Yang K Betul Umurnya 28 Hari Apa Bedanya Dengan S&E Eko Kita Banyak Di S&E S&E T 15 991 03 Saya Kutip Dan S&E S&E Berikutnya Sudah Menggunakan Isilah FC Aksen Apa Itu FC Aksen Jadi FC Aksen Adalah Tekan Betul Yang Disarankan Dalam MPH Dalam MPH Kalau K Dalam Kilogram Bersedi Menter Segi Didapat Berdasarkan Pada Hasil Pengujian Benda Ujinya Silender Berdiameter 50 cm Dengan Tinggi 30 cm Dimana Penentuan Kecehatan Boleh Juga Didasarkan Pada Hasil Pengujian Pada Nilai FCK Yang Didapat Dari Hasil Uji Tekan Beton Pesisi 150 Mili Atau 500 cm Dari Artinya Disini Dikatakan Ini Bisa Dikonversikan Bismillahirrahmanirrahim Ya Dari Rekaman Tadi Ya K Karakteristik Ya Singkatannya Ya K Jadi Bukan Kuat Tekan Itu Dari PBI 71 E71 Misalkan Itu Benda Ujinya Kubus Sisinya 15 cm Toleransinya Plus Minus 0,06 Ya Kemudian Jumlah Benda Ujinya Harus 20 buah Toleransinya 5% Pada Umur 28 Hari Ketekannya Satuannya Kilogram Per Sentimeter Persegi Artinya Ini Artinya Kalau Sejumlah Benda Uji Harus Memenuhi Persyaratan Kalau Benda Ujinya Sampai 20 buah Minima 20 buah Untuk Dalam Pelaksanaan Pengecoran Suatu Komponen Struktur Jadi Boleh Aja Kalau Di PBI Itu Satu File Digabung Dengan Taibim Dengan Komponen Struktur Lain Tapi Dikumpulkan Benda Ujinya 20 buah Kemudian Diuji Diuji Ditemukanlah Kuat tekan Rata-rata Jadi Kuat tekan Rata-rata Itu Belum K Yang Dikatakan K Menurut PBI Tuyuh Satu K 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 Dikurangi 1,64 Deviasi Standar Jadi K Sama Dengan Sigma BM Sigma BM Adalah Kuat tekan Data-rata Dikurangi 1,64 S Itulah Itulah Ditemukan K S itu Adalah Deviasi Standar Deviasi Standar Akan Menjadi Kecil Kalau Pembuatan Benda Ujinya Bagus Jadi Kalau Pembuatan Benda Ujinya Katakanlah Mutubeton K300 Setelah Dipecah Rata-ratanya Dari Benda Uji Satu Dengan Yang Lainnya Mendekati Misalkan Ada Yang 315 320 317 Mendekati Itu S-nya Akan Kecil Karena K Adalah Sigma BM Kuat tekan Data-rata Dikurangi 1,64 S Kalau S-nya Kecil Otomatis K-nya Menjadi Tinggi Tetapi Kalau Perbedaan Satu Benda Uji Dengan Benda Uji Lainnya Signifikan Katakan 1280 13 350 Itu Defisi Standar Akan Menjadi Besar Sehingga Itu Akan Mempengaruhi Mutubeton Mempengaruhi K Artinya Itu Mungkin Dalam Pembuatan Benda Ujinya Itu Kurang Bagus Toleransi 5% Maksudnya Dari 20 Buah Hanya Satu Buah Yang Boleh Ya Di Bawah K Yang Disa K 300 Hanya Satu Buah Yang Boleh Dibawah 300 Yang Lainnya Minimal 300 Dan Di Atas 300 Yang 19 Buah Itu Yang Dikatakan Umur Beton Itu Itu Pada 28 Hari Jadi Umur Beton Sesungguhnya Itu 28 Hari Nomor Dua Itu FC Absen Ya Itu Kuat Tekan Yang Disarankan Jadi Itu Dari SNI SK SNI T15 19 19 103 Sampai SNI SNI Yang Sekarang 28 7 2019 Yang Terbaru Itu Menggunakan Benda Ujinya Silinder Diameternya 15 Tinggi 30 Senti Satuannya MPA Persyaratan Penerimaannya Nanti kita Akan Melihat Ya Dalam Penjelasan Saya berikutnya Nanti akan Saya Sajikan Tabel-tabelnya Persyaratan Penerimaan Beton Menurut SNI Nah Ini Saya Coba Ambil Satu Hasil Pengujian Beton Ini Sampai Sekarang Salah Satu Laboratorium Yang Ada Di Bekang Baru Penyajiannya Masih Seperti Ini Dia Sajikan Ini Kilogram Per Sentimeter Per Segi Ini Mutu Beton K300 Di Sini Dikatakan K300 Mutu Beton Rencana Ya Harusnya Tidak Ada Lagi Ya Karena Ini Dari Tahun 1971 Udah Lama Sekali Ditinggalin Sedangkan Udah Jelas ya Di Sini Mengatakan Bahwa Peraturan PBI 71 Harusnya Tidak Digunakan Lagi Tapi Nyatanya Kalau Kita Membeli Beton Ke Supplier Beton Sekarang Beli Beton FC 25 MPa Itu Malah Bingung Orang Ya Di Dalam Pelaksanaan Padahal Dalam Perhitungan Struktur Kita Sudah FC Aksen Ya RKS Sudah FC Aksen Tetapi Penjualan Beton Itu Masih Dalam Bentuk K Dan Laboratorium Masih Menyajikan Dalam Bentuk K Ini Mungkin Perlu Kedepannya Di Diperbaiki Jadi Mutu Beton 300 Ini Kuartikan 28 Hari Untuk Masing-masing Benda Ujinya Ini Benda Uji Sekarang Ada Lima Masing-masingnya Ini Benda Uji Pertama Didapat 468 67 Yang Kedua 477 38 Benda Uji Ketiga 427 75 Benda Uji Keempat 457 27 Benda Uji Kelima 587 65 Dari Mana Didapat Angka-angka Ini Ini Mungkin Sudah Praktikum Tapi Tidak Tidak Masalah Saya Ulang Lagi Ini Benda Ujinya Ditekan Dipecah Sampai Pecah Ini Bacaan Bebannya Dalam Kilo Newton Bacaan Bebannya Di kolom Ini 990 1000 830 855 Kemudian Kemudian Dibagi 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 Dengan Hari Ini Dia Dibagi Dengan Nilai 0,957 Jadi Jadi Dia Menjadi Lebih Besar Ya Karena Dibagi Dengan 0,957 Sama 21 hari Dikonsursikan Ke 28 Hari Dibagi Dengan 0,950 Yang Uji Ketiga 14 Hari Kalau Dijadikan Istimasi Keumur Ketika 28 Hari Itu Dibagi Dengan 0,88 Ya 88 Sampai Yang Benda Uji Kelima Jadi Ini Istimasi Ke 28 Hari Kenapa Diadakan Istimasi Dalam Umur Beton Kita Kan Tidak Menunggu Sampai 28 Hari Walaupun Sesungguhnya Umur Beton Itu 28 Hari Tetapi Ada Beberapa Bekisting Kayak Kolom Kan Bisa Cepat Dibuka Jadi Tidak Mungkin Kolom Kita Nunggu Sampai 28 Hari Baru Buka Bekisting Tentu Terganggu Pekerjaan Pekerjaan Lainnya Maka Perlu Di Istimasi Dengan Demikian Karena Kuat Tekan Beton Yang Sesungguhnya Pada Umur 28 Hari Maka Perlu Disisakan Sejumlah Benda Uji Yang Diuji Pada Umur 28 Hari Jadi Kalau Terjadi Perbedaan Sebenarnya Yang kita Pegang Adalah Umur Beton Pada 28 Hari Jadi Kita Lihat Disini Ini Benda Uji Ya Benda Ujinya Ini Dipecah Ditekan Kita Lihat Video Ini Ditekan Sampai Pecah Kemudian Dibaca Di Manometer Dalam Satuan Kilo Newton Yang Dibaca Dia Akan Berhenti Sediri Dan Kembali Ketika Benda Ujinya Ini Masih Kubus Ini Masih Kubus Benda Uji Kubus Pecah Ya Bismillah Terus Kita Akan Melihat Lagi Apa Perbedaan Yang Prinsip Antara K Sama FC Jadi Beda Apakah Sama Apakah Sama K300 Sama 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 FC 30 MPA Ya Jawabannya Disini Nanti Kita Akan Memberikan Ulasan Setelah Kita Tonton Video Jadi Jawabannya Di Video Apakah Sama K300 Dengan FC 30 MPA Kita Seksikan Video Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sukur Selamat Ketemu Lagi Dengan Saya Rony Adienza Dalam Rangka Membagi Kisah Sukur Dalam Ilmu Tentik Kipir Nah Kali ini Saya akan menyampaikan Sepengdang masalah Struktur Seperti berikut ini Ya Saksikanlah Dan Tontonlah Ini ada pertanyaan Apakah K300 Sama Dengan FC Absen 30 MPA Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Ya Atau Saya Mengatakan Ya Disini Ada Tulisan Cetak Tebal Kuning Yang Mengatakan Jangan Coba Coba Atau Jangan Sesekali Memesang Mutu Beton K300 Apabila Di RKS Jantum FC 30 MPA Kenapa Karena FC 30 MPA Itu Kuat Tekannya Akan Lebih tinggi Pada K 300 Jadi Bila Kita Pesan Di RKS Rencana Kerja Dan Saksara Ini Ada C 30 MPA Kita Pesan K300 Sehingga Mutu Beton Tidak Mencukupi Kalau K300 Sekitar 25 Atau 24,9 MPA Artinya Apa Ya Kalau Mutu Direncanakan 30 MPA Tau-tau Yang Dipesan 24,9 Atau 25 MPA Tentu Tentu Akan Membahayakan Bangunan Kita Lihat Sini Ada Contoh Perhitungan 30 30 MPA 30 Menjadi K Misalkan Untuk Beton Di RKS Tadi 30 MPA Maka Kita Dapat Menghitung Dengan Konversi Benda Benda Uji Dari Kubus Bersisi 15 Centi Atau 150 Milih Ke Silinder Diameter 15 Tinggi 30 Centi Konversi 0,3 Kemudian Ada Konversi Satuan Yang Tadi Satuannya K Adalah Kilogram Kesenti Meter Segi Dan FC Dalam MPA Dimana Konversi Satuan Adalah Satu Jadi Mutu Beton Adalah Kalau Ingin Dipesan K Adalah 30 Kali 10 Dibagi 0,83 Yaitu 361 Atau 360 Kilogram Segi Meter Segi Jadi K Nya K 361 Atau K 360 Bukan K 300 Yang Kita Besar Itu Yang Setara Konversi Yang Tadi Yang Menggunakan 0,83 Dan Konversi Satuan Adalah 10 Itu Konversi Pendekatan Tapi Untuk Beton Yang Bermutu Sedang Atau Mungkin Sedikit Rendah Itu Masih Cocok Untuk Digunakan Tetapi Kalau Untuk Beton Tinggi Real Ya Real Itu Ada Formula Untuk Konversi Jadi Mulai Dari Pedoman Beton 99 Itu Sudah Dicantungkan Suatu Formula Dimana Disini FC Akses Sama Dengan 0,76 Plus 0,2 Log FC Per 15 Kali Dengan FC Dimana FC Adalah Buat Tekan Beton Dalam MPA Didapat Dari Benda Uji Kubus Yang Bersisi 150 Mili Atau Perbandingan Kedua Benda Uji Ini Untuk Kebutuhan Praktis Tadi 0,83 Dengan Formula Ini Tadi Ada Konversi Benda Uji Siliber Dengan Kubus 0,83 Itu Untuk Mutu Beton Katakanlah Untuk Mutu Beton Sedang Dimana Semakin Tinggi Mutu Beton Dari Sini Semakin Tinggi K300 K600 K800 Atau K1000 Konversi 0,83 Akan Naik Terus Bisa Jadi 0,9 Sehingga Nanti Mutu Beton Semakin Tinggi Dia Akan Mendekati Satu Bismillah Ya Tadi Sudah Dijelaskan Ya Di Video Sebelum Ini Perbedaan FC Aksen Dengan K Jadi Sudah Ada Formula Formula Itu Untuk Yang Umum Kita Bisa Menggunakan 0,83 Untuk Konversi Ini dulu ya Konversi Benda Uji Kemudian Konversi Satuan Itu Dari 10 MPa Ke Kilogram Per Sentimeter Persegi Jadi Yang Jelas Kita Simpulkan Bahwa K Tidak Sama Dengan FC Nah Ini Untuk Tabel Untuk Panduan Praktis Yang Kita Ambil 0,83 Kira Kira Seperti Ini Kalau Kita Ingin Melihat Perbandingannya Dikuat Tekan K 225 18 MPa K 250 20 MPa K 275 22 MPa K 250 Tadi 20 MPa K 300 Sekitar 24 MPa K 350 28 MPa K 432 MPa K 450 36 MPa K 540 MPa Tadi Konversi Benda Uji Yang 0,83 Itu Adalah Terhadap Silender Yang 15 Sentih Tinggi 30 Sentih Tapi Kalau Benda Uji 15 15 Kubus 15 15 Terhadap 15 15 Ya Satu Karena Terhadap Dia Sendiri Kalau Terhadap Kubus 2020 Itu 0,95 Jadi Formula Ini Yang Kita Gunakan Yang Tadi Katanya Semakin Tinggi Dia Semakin Mendekati Satu Yang 0,83 Kalau Mutu Beton Semakin Tinggi Dia Mendekati Satu Kemudian Ini Ada Sedikit Untuk Benda Uji Silender Sudah Sesuai Dengan S&I Ya Ini Pembuatan Benda Ujinya Harus Berpasang Pasangan Ini Dipasang Jadi Minimum Diambil Dua Buah Diberi Tanda Di Sini Ada PC 1A 6 8 Diberi Kode Jadi 8 Titik 50 Ini Yang A Ini Yang B Apa Itu Ini Ada Keterangan Daripada Kode Kodenya PC Itu Ada Jenis Strukturnya Misalkan Kalau Type Bim Kita Buat TB Kalau PC File Cap Nama Elemen Struktur Atau Kalau Kolom Kolom Dasar KLD Atau KL1 KL2 Ya Terentung Kita Ini Kode Kodenya Jadi Wajib Kita Buat Di Benda Uji Ini Kemudian 1A Dan 1B Itu Pasangannya Dia Berpasangan A Dengan B Pasangan Benda Uji Dan Catatan Lokasi Kelompok Elemen Struktur Yang Diwakili Jadi Kelompok Berapanya Ini Ini Ada Kode Kodenya Kemudian 68 Tanggal Ngecor 6 Agustus Maka Itu Dibuat 6 Dan 8 Dan 8.50 Adalah Waktu Pembuatannya Jam 8.50 WIB Ini Pembuatan Benawidinya Ini Tadi Sudah Dibahas Nah Sebelum Kita Bahas Lebih Lanjut Tentang SNI Jadi Bagaimana SNI Tadi Di PBI Sudah SNI Menerima Kriteria Pesaranan Penerimaan Beton Menurut SNI Jadi Menurut SNI Ini Dijelaskan Oleh Pakar Saya Ambil Video Dari Profesor Eswandi Beliau Adalah Pakar Beton Dan Termasuk Ketua Atau Anggotanya Penyusun SNI SNI Yang Terbaru Jadi Prof Eswandi Ini Adalah Salah Satu Penyusun SNI SNI Yang Terbaru Yang Kita Pakai Kita Saksikan Videonya Bagaimana Kriteria Penerima Beton Yang Disampaikan Oleh Profesor Eswandi Eswandi Dijelask Menangka Membagi Bagi Kisah Struktur Dalam Ilmu Ternih Sibil Nah Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Sepenggal Masalah Struktur Seperti Berikut Ini Ya Saksikan Dan Tonton Bagaimana Analisis Untuk Mengecek Penerimaan Teton Di Lapangan Ada 15 Sampel Ada Dua Benda Uji Untuk Masing-masing Sampok Dan Kemudian Masing-masing Ini Kita Ratakan Dulu Untuk Mendapatkan Yang Namanya Nilai Kuat Tekan Nah Terus Dicat Tadi Dapat Pertanyaan Apakah Analisis Itu Harus Disatukan Semuanya Atau Dikelompokkan Berdasarkan Mutu Ya Tentunya Dikelompokkan Berdasarkan Mutu Jadi Nggak Boleh Dicampur Karena Beda Mutu Kan Konton Nanti Kriterian Juga Berdasarkan Mutu Yang Dimaksud Jadi Harus Dibedakan Dikelompokkan Berdasarkan Mutu Kita Harus Dikelompokkan Berdasarkan Hari Jadi Nanti Ada Yang Moving Average Panjang Jalan Proyek Itu Selama Mutunya Sama Kita Keep Track Sampai Sampai Termasuk Kita Melakukan Averaging Setiap Tiga Sample Tiga Sample Tiga Nilai Kuat Tekan Yang Perutam Nah Jadi Ini Adalah Dua Sample Yang Masing Masing Ini Kita Average Dulu Untuk Mendapatkan Nilai Individu Jadi Masing Masing Dua Ini Kita Average Dulu Untuk Mendapatkan Nilai Individu Buat Tekan Tonton Jadi Kalau Kita Lihat Ini Tadi Sudah Dengan Yang Sudah Dipapalkan Sebelumnya Dan Jumlah Total Bendak Uji Saat Kita Analisis Dengan Perus Dulu Dua Dik Empat Dua Tiga Empat Lima Kita Dapat Tiga Jadi Dari Lima Nilai Kita Dapat Tiga Dan Kita Dapat Lima Nilai Jadi Minimum Untuk Bapak Cek Mestinya Sejumlah Ini Tidak Boleh Kurang Dari Angka Ini Hasilnya Pun Tentu 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 Lagi Kita Tentu Total Itu Sepuluh Dari Sepuluh Ini Minimumnya Dari Sepuluh Ini Kita Rata Rata Tiap Dapat Nilai Individu Dari Lima Nilai Individu Kita Dapat Tiga Nilai Rata Dan Lima Nilai Kewat Dari Individu Dan Masing-masing Kita Tantungkan Terhadap Kereja Penerimaan Nah Ini Hasil Setelah Kita Rata Ratakan Jadi Satu Dan Dua Kita Ratakan Dapat Yang Lampel Dua Dapat Dapat Rata Dapat Dapat Nah Setelah Satu Rata Rata Dari Buat Sampel Siliter Yang Diris Di Dalam Tadu Ini Nah Setelah Kita Dapat Nilai Rata Rata Kita Setelah Kita Dapat Nilai Kuat Tegang Individu Kita Rata Ratakan Lagi Nilai Kuat Tegang Individu Dari Tiga Tiga Nilai Kuat Tegang Yang Perhut Lutah Kalian Di Hasil Yang Nilai Individu Kolom Ini Tiga Pertama Kita Adres Dapat Nilai Rata Rata Pertama Nanti Dua Tiga Empat Kita Adres Dapat Yang Ini Tiga Empat Lima Dapat Yang Ini Kita Lakukan Rata Rataan Dan Tergak Terus Sampai Nomor Terakhir Daripada Nilai Kuat Tegang Keterianya Adalah Kale Untuk Rata Rata Dari Tiga Itu Tidak Boleh Dari 24 Megapaskal Tidak Boleh Kurang Dari Exifra Yang Tadi Dutupkan Untuk Nilai Rata Rata Untuk Nilai Individu Tergantung Pada Kata Puri Atau Kelas Dari Mutubetone Kebetulan Kelas Mutubetone Di Maka Yang Dipakai Adalah Nilai Individu Nilai Individu Dari 24 Dari 3,5 Yaitu 20,5 Nah Kita Lihat Kemudian Kita Bandingkan Dengan Kri-kriya Dari Tadi Ini adalah Rata Rata Minimal Ini adalah Buat Tekan Individu Minimal Nah Kalau kita Lihat Ini adalah Nilai Individu Jadi Nilai Individu Yang Di Bawah Nilai Minimum Hanya Satu Yang Ini 16 Ewa Pascao Kemudian Nilai Rata-Rata Yang Di Bawah 24 Ya Itu ada 1,2,3 Yang Bawah Kalau Hanya Nilai Rata-Rata Yang Tidak Memenuhi Sarat Nilai Individu Masih Memenuhi Sarat Maka Konsekuensinya Cuma Satu Kalau Hanya Nilai Rata-Rata Yang Konsekuensinya Adalah Untuk Pengajaran Depan Harus Ada Perbaikan Komposisi Dan Sebagainya Yang Dianggap Menjadi Penyebab Kenapa Dia Hanya Sampai Disini Kalau Hanya Nilai Rata-rata Yang Masuk Tapi Kalau Nilai Individu Yang Tidak Masuk Konsekuensinya Lebih Berat Jadi Kalau Nilai Individu Tidak Masuk Perlu Yang Langkah Berikutnya Perlu Dilakukan Analisis Menjakin Bahwa Seamanan Masih Bisa Dipertanggungjawabkan Kalau Nilai Individu Yang Tidak Masuk Nah Untuk Pengecekan Keamanan Struktur Bisa Kita Menggunakan Nilai Apa Ada Dulu Berdasarkan Hasil Yang Peroleh Dari Sampel Dari Angkat Pake Nontus Traktur Dari Nontus Samping Nanti Punya Gabaran Kira-kira Objek Anda Nanti Cek Lagi Sejarah Analisis Kalau Masih Meragukan Juga Baru Kemudian Langkah Yang Berikutnya Dilakukan Pengambilan Sampel Betong Inti Kita Dapat Gambaran Yang Pasti Lagi Mengenai Kondisi Terpasangnya Jadi Banyak Tahapan Sebenarnya Sebelum Kemudian Katakan Bahwa Oke Mau Nggak Mau Dibongkar Mau Diapain Bismillah Ya Tadi Di Video Tadi Sudah Prof S1D Menjelaskan Secara Detail Tentang Kriteria Penelitian Beton Menurut SNI Terutama Sampai Sekarang SNI 2847 2019 Saya Bisa Mengambil Beberapa Butir Intisarinya Yang Pertama Ambil Bahwa Sampel Dikelompokkan Berdasarkan mutu Yang Berdasarkan mutunya Jadi Mutu yang sama Kita kelompokkan Jadi satu Yang kedua Tidak harus Dikelompokkan Berdasarkan hari Atau tanggal Pengecoran Jadi artinya Hari Tanggal Pengecorannya Ya Atau harinya Boleh berbeda Tapi bisa Dikelompokkan Dalam Men Analisis Kriteria Penerimaannya Jadi walaupun Hari dan Tanggalnya Berbeda Yang ketiga Nilai individu Diperoleh dari Rata-rata Dua sampel Uji Jadi rata-rata Dua sampel Uji Yang berpasangan Tadi itu Yang Diambil rata-ratanya Efreknya Itulah nilai Individu Jadi dengan catatan Nilai individu Sangat penting Hati-hati Nilai individu Yang keempat Nilai individu Tidak boleh Kurang dari FC action Kurang 3,5 MPa Itu syarat Pertama Di SME Dikatakan Itu syarat A Dia ada syarat A dan syarat B Jadi nilai individu Tidak boleh Kurang dari FC action Kurang 3,5 MPa Yang kelima Nilai rata-rata Eritmetik Rata-rata Dari 3 nilai Uji Yang tadi Dua sampel Ini nilai uji Rata-rata Dari 3 nilai uji Yang nilai individu Tadi Itu dikatakan Nilai rata-rata Eritmetik Yang Yang katanya Kalau Ini tidak Mencukupi Persyaratan Tidak sesuai dengan FC Itu masih bisa Dia akan Perbaikan Yang keenam Jumlah sampel Minimum 10 buah Dari sampel 10 buah Itu ada nilai Individunya 5 Dan 3 nilai Rata-rata Itu yang Diperoleh Yang ketujuh Nilai rata-rata Tidak menisarat Sedangkan nilai Individu Oke Cukup Perbaiki Komposisi campuran Jadi diperbaiki Untuk pengecoran Yang akan datang Tetapi Yang kedelapan Nilai individu Tidak menisarat Perlu Dianalisis Keamanan Struktur Apakah Masih bisa Dipertanggungjawabkan Jadi dianalisis Mungkin diadakan Dengan testing Testing berikut Yang saya ambil Dari SNI 032847 2002 Jadi sebenarnya Dari 2002 Sampai sekarang Tidak Ada suatu Perbedaan Yang signifikan Dikatakan Hampir sama Semualah Hampir sama Penerima beton Di sini Di sini Rata-rata Dari 3 nilai Uji Yang berurutan Tidak boleh Kurang dari FC Ini yang nilai Rata-rata Aritmetik tadi Yang dikatakan Aritmetik Kemudian rata-rata 2 nilai Uji Tekan Berurutan Ini yang dikatakan Nilai individu Tadi Jadi dari 2 sampel Yang berrata-ratanya Tidak boleh Kurang dari FC Aksen Kurang 3,5 MPA Nah Ketentuan Mutu beton Dari Benda uji Yang dirawat Di lapangan Adalah Tidak boleh Kurang 85% Kuat tekan Benda uji Yang dirawat Di laboratorium Jadi kalau Dirawat Di lapangan Boleh Ya Benda ujinya Lebih kecil Tapi jangan Kurang dari 85% Nah Ini yang Biasanya Dicantumkan Dalam RKS Ya Saya ambil Salah satu RKS Tentang Persyaratan Kriterian Penerima Mutu Beton Ini sama Kalau berdasarkan Sini 2847 Bahwa tidak ada Kuat tekan Rata-rata 2 benda uji Yang lebih kecil Dari FC Kurangi 3,5 MPA Ini nilai Individu Kemudian Tidak ada Kuat tekan Rata-rata Dari 3 Nilai uji Yang kecil Dari FC Cuma Di RKS Kalau saya Pribadi Saya Butuh Satu Nilai Tambahan Satu Persyaratan Tambahan Di S&I Tidak ada Kalau Kalau seandainya Tadi nilai Individu Masuk Tapi Antara Satu Nilai Ya Benda uji Pertama Dengan Benda uji Kedua Telah Signifikan Katakanlah Kalau K300 Yang satunya 500 500 500 Yang satunya 100 Kan masih Masuk Ya Jadi Yang Yang 100 Itu harusnya Sudah gagal Maka itu Di sini Dibuat Suatu persyaratan Persyaratan Tambahan Ya Karena Tidak Sejumpai Di S&I Ya Persyaratan Bahwa Tidak ada Satupun Nilai Uji Yang kurang Dari 0,85 FC Aksen Ya Bahkan Sekarang Kita boleh Haja Membuat 0,85 Atau 0,8 FC Aksen Nah Jadi Nampak Di sini Ini Tabelnya Salah Satu Contoh Contoh Tabel Dari Kriteria Penerima Beton Untuk Mutu Beton FC 30 MPA Nampak Di sini Tiga Silindir Pertama A dan B Ini Nilai Individu Ya Yang di sini Kolom Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kolom Keenam Nilai Individunya Individunya 28,2 34,3 33,7 31,5 31,0 Jadi Yang syarat A tadi Bahwa FC Aksen Kurang Tiga Sengah MPA 26,5 Jadi Tidak Ada Yang Lebih Kecil Dari 26,5 Yang Paling Kecil Di Sini 28,2 Berarti Memenuhi Syarat Kemudian Yang Rata-rata Tiga Benda Uji Tadi Tidak Boleh Kurang Dari FC Yang 32 33,1 32,1 Semua Lebih Besar Pada FC 30 MPA Jadi Kalau Hasil Uji Hasil Ujinya Demikian Kriteria Penerima Beton Ini Bahwa Beton Bisa Diterima Ya Hasil Ujinya Bisa Diterima Seperti Ini Mungkin Ini Sama 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 Tinggal Lebihkan Untuk PPT Ini Untuk Nanti Baca Baca Saja PPT Ya Ya Saya Kira Untuk Pertemuan Kali Ini Kriteria Penerima Beton Saya Rasa Cukup Kita Tinggal Diskusi Ya Forum Diskusi Saya Kembalikan Waktu Kepada Moderator Untuk Mengadakan Diskusi Ya Silahkan Langsung Saja Jika Ada Mahasiswa Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Bertanya Atau Resume Ya Bu Ririn Menyampaikan Resume Boleh Mungkin Dari Ketua Kelas Dulu Sampai Resume Beri Contoh Yang Lain Ya Silahkan Jui Siwi Baik Pak Kalau Dari Resumanya Saya Sampaikan Sedikit Saja Ya Pak Dari Bagian Kak Wala Jadi Kak Itu Bukan Cuma Sekedar Kuat Tekan Tapi Kekuatan Tekan Karakteristik Kemudian FC Aksen Itu Adalah Kuat Tekan Beton Yang Di Isyaratkan Dalam MPA Kemudian Untuk Konversi Tadi Tadi Rumusnya Juga Disampaikan Sama Bapak Kalau dari Resume Saya Sampaikan Itu Aja Pak Saya Ada Pertanyaan Pak Silahkan Tadi Tadi Ada Poin Poin Bapak Poin Pak Roni Setelah Review Video Dari Video Sebelumnya Itu ada Poin yang Bunyinya Begini Pak Tidak Harus Dikelompokkan Berdasarkan Hari Atau Tanggal Pengecoran Jadi Ini Maksudnya Apa Yang Tidak Harus Dikelompokkan Ini Benda Uji Sebelum Diuji Atau Hasil Ujinya Pak Ya Oke Langsung Saya Jawab Dulu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lainnya Nyusul Dari Profesor S1D Pakar Beton Belia Juga Tim Penyusun SDI Jadi Yang Dimasuk Dengan Tidak Harus Pada Hari Dan Tanggal Yang Sama Misalkan Hari Ini Kita Ngecor Pile Cap Besok Ngecor Lagi Jadi Itu Boleh Dikelompokkan Jadi Satu Jadi Tidak Harus Dipisah Wah Di Tanggal Hari 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 Jumat Hari Sabtu Harus Pisa Tidak Jadi Hari Ini Ngecor Besok Ngecor Lusa Ngecor Itu Boleh Dikelompokkan Ya Jadi Yang 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 Dia Batasi Disitu Adalah Masalah Mutuhnya Dengan Mutuh Yang Sama Jadi Pile Cap Mutuh K300 Jangan Digabung Sama Mutuh Yang 250 Atau FC Action Katakan 25 MPa 30 MPa Jadi Yang Harus Dikelompokkan Itu Berdasarkan Mutuh Jadi FC Action 30 MPa Semuanya Dikelompokkan FC Action 30 MPa Tanggal Pengecoran Hari Pengecorannya Boleh Berbeda Itu Maksudnya Jelas Dwi Siwi Iya Pak Terima kasih Pak Ya Silahkan Kalau ada Tambahan Yang Lain Ya Belum Bu Rin Oh Iya Sorry Pak Untuk Yang Lain Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Paris Atau Arif Rahman Karena Cuman Ada Tiga Orang Iya Bu Saya Ingin Bertanya Ya Ya Silahkan Ini Pak Mengenai Apa Hasil Daripada Nilai Rata-rata Aritematik Tadi Pak Nah Jika Itu Kurang Dari Muktus Beton Rencana Maka Solusinya Kan Harus Ada Perbaiki Perbaikan Komposisi Kan Pak Nah Tadi Di Awal Kalau Tidak Salah Saya Bapak Tadi Ada Mengatakan Juga Apa Namanya Boleh Kita Terima Dengan Cara Perbaikan Komposisi Tetapi Juga Boleh Kita Tolak Nah Itu Apa Yang Menjadi Dasar Kita Kita Membutuhkan Perbaikan Atau Kita Tolak Saja Oke Terima Kasih Jadi Di SNI Itu Ada Dua Pesaratan Pesaratan Pertama Yang Dikatakan Nilai Individu Itu F-rate Atau Rata-rata Dari Dua Dua Nilai Uji Dua Benda Uji Tadi Itu Boleh Kurang Dari FC Jadi Kalau Nilai Ini Masuk Itu Betonnya Ditolak Artinya Ditolak Nanti Dianalisis Kembali Keamanannya Kalau Dianalisis Tidak Aman Coba Dianalisis Pengetesan Lebih Lanjut Bisa Dengan Hammer Test SNI Tidak Menyarankan Dengan Hammer Test Hammer Test PBI 71 Tapi SNI Tidak Melarang Hammer Test Yang Dianjurkan SNI Adalah Core Test Jadi Sample Di Lapangan Diambil Diuji Lagi Kalau Masih Tidak Masuk Mungkin Test Beban Dengan Beban Sekian Ton Sesuai Dengan Elemen Struktur Yang Ada Kalau Tidak Kuat Terhadap Beban Itu Struktur Akan Rusak Berarti Jalan Terakhir Kalau Test Bebannya Tidak Oke Bangunan Dibongkar Jadi Yang Pertama Betonnya Ditolak Dulu Kalau Ditolak Begitu Nilai Individu Tidak Masuk Sudah Kita Nyatakan Itu Tidak Oke Sudah Ditolak Tetapi Yang Sarat B Sarat B Adalah Rata-rata Tiga Tiga Nilai Uji Tadi Itu Tidak Boleh Lebih Kecil Dari FC Persyaratannya Lebih Tinggi Tidak Boleh Lebih Kecil Pada FC Sedangkan Nilai Individu Tadi Persyaratannya Tidak Senggih Itu Nilai FC Kurangi 3.5 MPa Yang 30 Kurang 3.5 Masih 26.5 MPa Ternyata Yang 28.5 MPa Masih 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 Oke Tetapi Ketika Rata-rata Dari Tabel Yang Sajikan Itu Kalau Persyaratan B Tidak Masuk Itu Cukup Memperbaiki Haja Ya Campur Beton Jadi Tergantung Syarat A A B Kalau A Tidak Masuk Itu Ditolak Syarat B Tidak Masuk Diadakan Perbaikan Jadi Masih Bisa Ada Toleransinya Begitu Ya Saudara Faris Baik Pak Terima Kasih Pak Silahkan Yang lain Selanjutnya Arief Rahman Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Komentar Maupun Resume Silahkan Tidak Ada Berikutnya Baru Tiga Orang Burin Ada Lagi Yang Itu Mahasiswanya Cuma Tiga Orang Pak Oh Cuma Tiga Orang Arief Rahman Ini Yang Terakhir Ini Selama Sengajar Ini Paling Banyak Mahasiswanya Masih Ulang Lihat Videonya Pak Ya Udah 20 Sekian Tahun Ngajar Sekali Inilah Mahasiswanya Tiga Orang Maunya Mahasiswa Tiga Orang Ini Kesempatan Ini Bisa Banyak Diskusi Panjang Ya Kalau Mahasiswanya Katakanlah 70 Orang Mau Diskusi Pun Sulit Tetapi Nyatanya Mahasiswanya 80 Orang Juga Tidak Ada Yang Bertanya Ya Nyatanya Seperti Itu Ya Masih Ada Lagi Yang Lainnya Habis Ini Masih Ada Diskusi Enggak Sama Bu Rin Untuk PR-PR Kalau Ada Mau Dipersilahkan Kalau Tidak Ada Mungkin Kita Bisa Cukupkan Sekian Sampai Sini Bu Rin Sudah Bisa Tutup Kalau Memang Tidak Ada Lagi Masih Ada Agenda Bu Habis Ini Kalau Ada Agenda Saya Tinggalin Dulu Kayaknya Enggak Ada Lagi Pak Kalau Enggak Ada Kita Tunggu Sebentar Kalau Enggak Ada Langsung Burin Memang Enggak Ada Lagi Masih Bisa Di Pertanya Baik Jika Tidak Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Kita Cukupkan Kuliah Pada Hari Ini Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh